Intro Hari ini adalah ulang tahun salah satu member kesayangan ARMY, Jimin BTS. Jimin lahir pada 13 Oktober dan hari ini dia menerima hadiah yang sempurna. Sebelum itu, jika kalian ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS nanti setelah menonton video ini. Linknya ada di description box. Lagu solo Jimin Filter dari album BTS Map of the Soul 7, kini telah resmi terjual lebih dari 200 ribu unit di Amerika Serikat. Filter adalah lagu solo pertama dan satu-satunya dari album Map of the Soul 7 yang terjual lebih dari 200 ribu unit di Amerika Serikat. Sejauh ini, lagu solo Korea dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat pada tahun 2020. Setelah konser online BTS selama dua hari, Map of the Soul 1, Jimin menerima banyak pujian karena penampilan langsungnya luar biasa dari Filter. Jimin langsung menjadi trending di Amerika Serikat dan seluruh dunia setelah hashtag Filter First Stage dan di banyak negara lain di berbagai situs online. Selanjutnya, setelah penampilan live, Jimin Filter telah masuk kembali ke iTunes Amerika Serikat dan memuncak di nomor 39. Sebelumnya dilaporkan bahwa Filter memuncaki nomor 1 di iTunes Amerika Serikat pada 13 Juli. Itu terus memuntukkan di iTunes Amerika Serikat bahkan lebih dari 24 jam sejak akhir Map of the Soul 1. Atau, hingga saat penulisan ini, popularitas Filter di Amerika Serikat awalnya terbukti ketika lagu tersebut mencapai posisi nomor 1 di tanggal lagu penjualan lagu digital dunia Billboard pada 10 Oktober. Filter tetap pada grafik selama 30 minggu. Lagu ini terus menjadi salah satu lagu internasional paling populer di Amerika Serikat sejak dirilis pada 21 Februari 2020. Selain hadiah itu, muse favorit artis Jimin BTS menerima hadiah ulang tahun yang sangat besar dari ilustrator Korea Lee Kay. Pada 6 Oktober, ilustrator terkenal Korea Lee Kay memposting di akun Instagram resminya sebuah hadiah ulang tahun untuk muse favoritnya Jimin BTS. Lee Kay ikut dalam perayaan Jimin dan melukiskan menggunakan minyak di kanvas besar berukuran 1200 x 900 mm. Lee Kay juga menggunakan warna favorit dan memberi caption pada postingan tersebut sebagai kongret hashtag jimtober, Jimin plus Oktober yang saat ini dirayakan sebagai bulan kelahiran Jimin. Lee Kay juga membagikan video lukisan itu di Instastory-nya dan menunjukkan detail karyanya yang menakjubkan. Baru-baru ini, Lee Kay berpartisipasi dalam loka karya untuk Galeri Benjamin Egg di Munich, Jerman. Pada September 2020, ia memamerkan potret Jimin-nya dalam sebuah pameran virtual dan diharapkan membuahkan hasil yang luar biasa. Potret Jimin oleh Lee Kay yang dipamerkan di Porto dan Moskow baru-baru ini disukai oleh penduduk setempat. Mereka mengambil foto potret terbaik di pameran. Lee Kay telah membuat beberapa karya seni Jimin yang ia posting di akun Instagram resminya. Dalam berita sebelumnya, Lee Kay telah ditanyai apakah Jimin BTS adalah pria yang sering dia lukis dan Lee Kay menjawab dengan tegas dan berkata, dia jelas merupakan inspirasi saya, bentuk sempurna. Jimin telah muncul sebagai simbol seni di Eropa dan Korea. Hanya untuk beberapa nama, Jimin telah dipilih sebagai inspirasi artis seperti Alejandro Vigilaine dan Argentina. British Hector James Van Rijnburg juga dikenal sebagai City Watercolor, juga membuat beberapa ilustrasi yang menampilkan Jimin. Demikian pula, sebelumnya pernah diberitakan bahwa Jimin dilukis di dinding sebuah restoran di kota Jazan di Arab Saudi. Artis dan pecinta seni sangat mengapresiasi kecantikan Jimin saat tampil di pameran. Jimin menjadi artis luar biasa yang menginstrasi artis lain juga. Tak hanya itu, Jimin adalah orang pertama dan satu-satunya yang menghiasi mal terbesar di dunia dengan iklan ulang tahunnya. Pada 9 Oktober, Jimin BTS melalui upaya fanbase cinanya Park Jimin Park, mengambil ahli mal terbesar di dunia yang terletak di Dubai dengan iklan ulang tahunnya ditampilkan di lebih dari 340 layar iklan selama 7 hari. Jimin menjadi artis individu pertama dan satu-satunya yang iklan non-komersial atau murni pribadi diizinkan oleh Dubai Mall untuk ditampilkan di setiap layarnya. Perayaan akbar ulang tahun Brand King dan King of K-pop Jimin sangat pas untuk ditampilkan di mal terbesar di dunia ini. Pegemar Jimin dari China Park Jimin Bar sekali lagi menunjukkan bahwa cinta mereka untuk Jimin sama besarnya dan seindah proyek yang mereka lakukan tahun ini untuk memperingati ulang tahun ke-26 idola tersebut. Antara lain, Park Jimin Bar mengumumkan bagian ke-11 dari proyek ulang tahun Jimin yang sangat besar pada tanggal 19 September dan memposting dukungan ulang tahun untuk Park Jimin bagian 11, kelompok yang ramai. Orang pertama kali di dunia memiliki dukungan menyeluruh untuk ruang iklan di pusat perbelanjaan terbesar dan terpopuler di dunia Dubai Mall dengan rentang semua ruang iklan di Dubai Mall. Dubai Mall yang berlokasi di Dubai, Union Merah Arab ini memiliki luas lantai 555.600 meter persegi yang setara dengan 50 stadion sepak bola. Ini juga merupakan pusat perbelanjaan yang paling banyak dikunjungi di dunia dan telah menjadi daya tarik wisata dengan lebih dari 80 juta pengunjung tahunan. Iklan ulang tahun Jimin 15 detik akan ditayangkan di 288 kali per hari. Mulai 9 Oktober hingga 15 Oktober di semua layar iklan di mall yang jumlahnya lebih dari 390. Ini mencakup semua layar panjang di semua lantai mall dan semua ruang iklan. Layar paduan, layar lift, tanda stasiun kereta bawah tanah, dan bahkan tempat parkir. Sungguh menakjubkan. Pada 9 Oktober, netizen yang pergi ke mall dibuat kagum melihat lantai Jimin di mana-mana di Dubai Mall. Iklan video Jimin diputar di layar LED berukuran 200 meter persegi yang terletak di arena seluncur es Dubai berukuran olimpiade. Lagu solonya filter juga dimainkan di arena skating juga. Penggemar China yang sama telah mengumumkan proyek luar biasa lainnya untuk ulang tahun Jimin tahun ini. Mereka memposting tentang proyek yang akan menjadikan Jimin sebagai idola K-pop pertama yang memiliki dukungan kabin dengan rute global penuh dengan top 5 South Korea Airlines. Orang pertama di dunia yang memiliki proyek dukungan kereta bawah tanah Seoul dengan skala terbesar dalam sejarah. Orang pertama di dunia yang memiliki 300 meter persegi bergabung dengan 3 layar di New York Times Square. Iklannya akan menaklukkan 4 kota besar dan 26 stasiun metro dengan arus perjalanan kaki terbesar di China. Artis Korea pertama yang memiliki festival bertema sendiri di Myungdong, Seoul, Korea dengan peraturan seren debati bubble yang elegan. Orang pertama di dunia yang mendapat dukungan skala besar dari Thai Subway, Bengkok, Thailand. Idola pertama di dunia yang naik layar lebar di Moksi Boston dan iklan cakupan penuh di 6 aplikasi sosial teratas dan banyak lagi. Tahun lalu, Park Jimin juga membuat beberapa iklan ulang tahun yang berkesan seperti saat mereka membuat salju di bulan Oktober untuk Jimin. Mereka juga secara bersamaan menerangi 34 gedung di kota-kota terkaya di China. Sekali lagi kami ingatkan, jika kalian adalah ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS ya, linknya ada di deskripsi jembok. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ulang tahun Jimin kali ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.